Kuasa Hukum Guru Honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkap Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi tribunyusultra.com, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi. Pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Silakan saja kalau Pemda Konsel mau melapor. Kami tidak takut dan siap hadapi, ujar Andri. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Suru Nudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkap sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya sekaitan tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkap Konsel mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Bapak Bupati Suru Nudin Dangga, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, pada Jumat, tanggal 8 November 2024, malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindak lanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas saat dikonfirmasi tribunyusultra.com dengan sudah melewati tenggat waktu dalam surat somasi. Katanya, pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Suru Nudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya, ujarnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas menambahkan. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan suru Nudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Suru Nudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Siap, Pak Bupati orangnya sangat bijaksana. Orang tua yang sangat bijaksana. Jelasnya.